Iya, tolong siapkan saya berkasnya segera ya. Dua jam lagi saya akan dikit. Heh, kamu ngapain berdiri di sini? Loh, kan kamu yang nabrak saya. Kok malah saya disalahin? Heh, kamu pasti anak baru ya? Kamu belum tahu saya siapa. Saya nggak peduli ya kamu siapa. Dengan kelakuan kamu tadi, kamu sedikit pun nggak punya sepan santun. Oke, aku tandainnya muka kamu. Lihat aja nanti. Eh, ngapain kamu nyari masalah sama dia? Dia itu adalah manajer baru di perusahaan ini. Nanti kamu bisa kena masalah lho. Hei, anak baru. Aturan perusahaan itu, anak baru harus traktir manajernya makan. Karena aku udah makan, kamu harus kasih aku uang 200 ribu. Sejak kapan peraturan perusahaan seperti itu? Aku manajer di sini. Aku yang bikin peraturan di sini. Kalau kamu nggak terima, keluar aja dari sini. Aku yang berkuasa di kantor ini. Kamu anak baru nggak usah macam-macam. Permisi, Mbak Aura. Ini berkas bedanya sudah saya siapkan. Hah? Ternyata kamu... Bu Aura. Bu, tadi cuma salah paham aja. Saya cuma ngetes aja siapa karyawan yang... Yang berani gitu loh ngelawan bosnya. Saya nggak nyangka ketemu ibu. Bu... Kenapa kamu melabakkan gitu? Padahal, tadi kamu dengan pedenya ngomong kamu yang berkuasa di sini. Eh, maaf Bu Aura. Saya cuma nggak nyangka aja bisa ketemu sama ibu. Diam kamu. Pertama kali kita ketemu, saya udah pandai ngerti kamu. Sekarang juga kamu keluar dari sini. Tapi ibu... tuan! 部аша! Terima kasih sudah menonton!